Sebagai salah unsur, pedagang hukum Kejaksaan Tinggi Jambi telah berhasil menekat angka burodan. Berkait hal ini, Kejaksaan Tinggi Jambi mengharap agar narapidana DPO bersikap kooperatif negara menyerahkan diri. Dalam rangka acara Bakti Adiaksa ke-64 di Kejaksaan Tinggi Jambi pada 22 Juli 2024, Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Dr. Hermon de Cristo dalam sesi wawancara menyampaikan sorotannya mengenai burodan narapidana yang ditangani pada kinerja semester 1. Menurutnya, capaian total angka penurunan burodan yang diraih oleh jajaran kejaksaan mulai ke jagung hingga ke struktur kabupaten kota menurun drastis. Seperti yang ditargetkan sebelumnya, yakni mengharuskan menangkap 60 burodan DPO. Hal ini telah dicapai secara total sesuai yang diharapkan. Tegas Hermon ini merupakan bukti bagaimana efektivitas sistem kejaksaan itu berjalan. Untuk itu, Dr. Hermon de Cristo mengharapkan dengan keberhasilan jaksa dalam menangkap dan menekan angka burodan yang dipaparkan itu, mampu menjadi wording bagi segelintir burodan jaksa lain di luar sana agar mau menyerahkan diri dan patut terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Bersama, Tegas Hermon de Cristo mengharapkan diri dan patut terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Identitas ini kami juga belum dapatkan bakuan nanti dari teman-teman di bagi baik, jadi ini semuanya jadi nanti juga akan saya sampaikan, tapi takapun terhadap tanaman kita yang melarikan diri atau terhadap pencarian kurang, Kami awal-awal teman-teman di ANC atau di jajaran dan jajan penyiasat lagu itu makin hari itu makin menyesukkan tugahan daripada RIPEUR. Makin hari itu makin menyesukkan. Bahkan kemarin jadi pembicaraan itu target misalnya 60 maka sudah lebih target per tahunnya. Jadi untuk para tahanan atau para nabi penyiasat yang nanti berada di luar saya meminta supaya segera saja merasakan kewajibannya. Jadi dengan cara mengelirakan diri sehingga proses hukum para orang yang berdapat selesai sehingga kewajibannya akan dapat terjamin. Pertama kali itu yang saya sampaikan dari pertanyaan teman-teman mungkin ada tambahan dari para orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.